Jangan sampai fitnah akal-akalan ini memantik perpecahan antar partai. Jangan sampai hoax ini malah bikin kader di daerah dan akar rumput jadi panas. Tapi amit-amit ya kalau itu terjadi ya. Kita jelas tahu bahwa Ade Armando dan video anonim yang dikutipnya itu adalah sumber masalah. Terima kasih telah menonton! Buat apa Bapak Sabasi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jobray di UTV. Ya, lagi-lagi hoax, lagi-lagi hoax. Kayaknya para politisi kaleng-kaleng ini selain doyan pencitraan, pada doyan juga nyebarin hoax. Kali ini ada penyebar hoax yang kelewatan menurut saya. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Ade Armando. Ya, setelah berhenti jadi dosen, dia nyalek dan masuk PSI. Tapi jelas karir bekas Pak dosen ini menurut saya tidak membaik. Apalagi gara-gara video yang dia buat beberapa hari lalu. Video itu jadi penanda paling menonjol bahwa Ade Armando adalah penyebar hoax. Bahkan dia bisa jadi beternak hoax dari akun anonim yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya Ade Armando kan sudah resmi jadi caleg PSI ya. Artinya dia terikat dengan identitas politiknya itu. PSI disini perlu dipantau nih soalnya, apa mereka berani bersikap soal hoax ini? Tapi gak perlu jauh-jauh nageh ketegasan sikap dari PSI ya. Kita aja sebagai netizen yang masih waras ini tentu sudah paham bahwa ada perbedaan antara hoax dan fakta. Kacaunya dalam video di akun Youtube-nya Ade Armando ini bicara dengan narasi yang seakan-akan dia tuh yakin banget. Tapi dia justru menyebar fitnah. Kurang lebih Ade Armando bilang kalau tergabungnya Kaisang di PSI itu membuat gempa kecil di PDIP katanya. Katanya Bumega mengumpulkan orang-orang di kediaman beliau tanggal 21 kemarin kata si Ade Armando di video itu. Terus dalam peristiwa itu katanya Bumega sampai gebrak-gebrak meja dan marah-marah. Bahkan katanya lagi Bumega itu marah ke Mas Hasto dan Pak Ganjar. Ini apa-apaan. Masalahnya sumber informasi Ade Armando itu adalah sebuah satu video ya. Satu video lain yang dibuat oleh sebuah akun anonim. Masa seorang dosen, kandidat, profesor atau apa dulu itu masih percaya dengan video dari anonim. Video yang dikutip Ade itu ya hoax, gak jelas. Video hoax itu hanya cuplikan tanpa keterangan. Hanya narasi tanpa fakta. Namaku Mawar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelas hoax ini lebay dan gak masuk akal. Mana mungkin Bumega itu marah-marah tapi di Rakenas PDI perjuangan kemarin beliau itu terlihat. Ramah, penuh tawa dan hangat. Mana mungkin beliau bergandengan tangan sama Pak Ganjar sampai kemudian gebrak-gebrak meja dan nunjuk-nunjuk itu mana mungkin. Lagi Bumega itu gak punya rekam jejak main tangan, gak ada. Gak kayak mungkin bosnya Adi Armando itu bukan fitnah recehan, fitnah itu bukan ocehan sembarangan loh. Fitnah itu sangat berbahaya. Hock yang disampaikan oleh Adi Armando itu berbahaya. Meski Adi Armando hanya mengutip-ngutip sebuah video katanya, tapi juga gak tau saya video yang mana, tapi dia jadi aktor penyebaran informasi palsu. Harusnya dia udah paham soal beginian, tapi Hock itu tetep aja dia gas tanpa rem ya. Ya kalau mau bertanggung jawab harusnya fitnah ini membuat Adi Armando sudah ditindak menurut saya. Tindak kentegas dibutuhkan untuk menindak fitnah. Dan karena Adi Armando adalah caleg PSI, karena Adi Armando adalah calegnya PSI, dia kemana-mana akan memakai identitas partainya. Sehingga kelakuan Adi Armando itu jadi ujian perdana untuk Pak Ketum Bro Kaisang. Ya Pak Ketum, apa kabar Pak Ketum? Sebagai ketua baru PSI, nyali Kaisang benar-benar diuji sekarang. Padahal baru beberapa hari ada, beberapa hari ya, mungkin 2-3 hari jadi ketua umum. Sekarang diuji. Apakah Kaisang punya nyali untuk menertibkan caleg PSI yang nyebar-nyebar fitnah itu? Apakah Kaisang berani menindak Adi Armando? Apakah Kaisang berani menegur atau memberi sanksi sebagai ketua umum terhadap kadernya, calegnya yang menyebar hoax, fitnah yang sangat keji itu? Nah pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh nyali dalam diri seorang Ketum Bro Kaisang. Tapi ya masa sih ada fitnah keji kayak gitu, Bro Ketum malah diem aja? Gawatnya, kalau nggak ditertibkan dampak dari fitnah keji ini bisa kemana-mana loh. Yang paling jelas, fitnah ini akan berpotensi memantik permusuhan. Ibarat korek api yang kecil, kalau dia disemprot terus oleh bensin berupa hoax atau fitnah itu tadi, maka fitnah ini akan membesar. Nah sebagai netizen yang waras, kita perlu menjernihkan hoax dengan fakta-fakta. Setiap hari kita menyaring hoax dan fakta, setiap hari. Tapi ibarat mengurus kebun, yang para netizen waras kayak kita ini upayakan, ini hanya di permukaan. Justru yang paling bisa dan mampu menindak adalah PSI itu sendiri, apalagi Mas Kaisang. Tindakan tegasnya sebagai ketum PSI untuk menindak kadernya yang sembarangan ngomong, sembarangan menyebar fitnah the hoax, itu mutlak dibutuhkan. Ya meski sudah kisaran berapa hari hoax itu berterbangan di dunia maya, di sosial media, tapi sejauh ini belum ada tanggapan serius dari Bro Ketum Kaisang. Semua masih bungkam dan pura-pura nggak dengar. Jangan-jangan ini disetting. Padahal udara 2024 ini makin dekat, segala potensi perpecahan dan permusuhan harus dipadamkan. Dan jelas narasi berbasis hoax ala Adi Armando nggak bisa dicuekin. Hoax perlu ditindak, biar nggak merebak jadi kekacauan politik dan perpecahan. Jangan sampai fitnah akal-akalan ini memantik perpecahan antar partai. Jangan sampai hoax ini malah bikin kader di daerah dan akar rumput jadi panas. Tapi amit-amit ya kalau itu terjadi ya. Kita jelas tahu bahwa Adi Armando dan video anonim yang dikutipnya itu adalah sumber masalah. Maka kalau ini dibiarkan atau malah diremehkan, PSI sendiri yang perlu tanggung jawab menurut saya. Tindakan, sikap, dan ketegasan diperlukan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Dari kelakuan bang Adi Armando kita jadi belajar. Bangsa kita udah nggak bisa lagi dijejali dengan hoax. Tapi kalau hoax masih jadi senjata politik yang utama maka kita nggak bisa move on dari kengerian tahun 2014, 2017, dan 2019. Hoax itu nggak bisa dianggap sepele dan remeh, bos. Hoax sekecil apapun harus dihapus. Masalahnya banyak politisi kaleng-kaleng yang goreng-goreng hoax itu. Tentu kelakuan itu gara-gara dia ngebet berkuasa. Momen ini jadi penting untuk pendidikan politik kita sebagai rakyat. Kalau strategi politik hoax masih digas tanpa rem, terus kapan kita maju? Kita pasti paham bahwa politik bangsa kita akan sehat tanpa korupsi, tanpa fitnah, tanpa hoax, dan tanpa hal-hal yang kecil. Nah, terus berapa harga yang perlu dibayar untuk mewujudkan politik yang sehat itu? Jelas harga yang perlu dibayar adalah nyali dalam diri. Mas Kaisang perlu ikut membayar harga itu. Ibarat semacam DP untuk mencicil politik yang lebih sehat. Mas Kaisang dan PSI perlu sadar bahwa mewujudkan politik yang sehat perlu nyali. Kalau kader penyebar hoax saja nggak ditindak, minimal ditegur, dan disangsi lalu mau mereka itu maju ke arah mana? Keberanian adalah harga paling sepadan untuk kecurangan. Apalagi untuk menebus fitnah-fitnah yang berpotensi jadi perpecahan. Selamat bekerja Bro Ketum Kaisang. Saya Mas Jopre. Aman kan? Hahaha Buat apa bahasa basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya Mas Jopre di UTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!